Intro Gimana ya caranya? Biar aku bisa tahu lebih cepat Ada misteri apa sebenarnya disini? Apa sebetulnya yang pernah terjadi di panti Jombo ini? Mungkin lama makin banyak keanehan dan kejanggalan yang aku temui Tapi belum ada satupun yang terungkap dengan jelas Semuanya masih berupa sebuah tanda tanya yang sangat besar Bikin aku merasa penasaran sekaligus was-was Aku menatap langit-langit kamar Sambil berharap semoga besok Mas Gali datang ke panti Agar aku bisa bertemu dengan dia Aku ingin menceritakan padanya apa yang tadi terjadi Tentang diri ini yang tak sengaja mendengar percakapan Bilela di kamar Nenek Radmi Barangkali saja cerita itu bisa dijadikan tambahan informasi penting oleh Mas Gali Dalam penyelidikan yang sedang dia lakukan Besokan harinya Aku sengaja tak pergi ke dapur Untuk membantu Bilela Menyiapkan sarapan Aku masih merasa khawatir Dan takut Bertemu dengan perempuan tua itu Yang tiba-tiba saja tadi malam Berubah menjadi sosok monster yang menyeramkan menurutku Aku seakan tak percaya dengan apa yang aku dengar Ketika Bilela mengucapkan kalimat bernada ancaman Pada Nenek Radmi Sebab selama aku tinggal di panti Bilela senantiasa tampak lemah lembut Bicara pun dia tak pernah kasar Atau dengan nada yang keras Betul-betul sulit dipercaya Sambil menunggu waktu Aku iseng menarik ranjang dan menyingkap karpet Yang menutupi kotak kayu itu Aku pegang gembok dan rantai yang mengikatnya Sembari memeriksa Kalau-kalau bisa dibuka Ah, iya Siapa tahu kunci gembok sama rantai ini Masih tersimpan di dalam kamar ini Aku membatin Cepat-cepat aku menutup kembali karpet Dan menaruh ranjang di posisi semula Aku lalu mencari kunci gembok dan rantai itu Di tiap laci yang ada di dalam kamar Diri ini memeriksa laci lemari baju Dan laci meja hias dengan seksama Tapi tak ditemukan apa yang aku cari Di semua laci yang ada Meski merasa kecewa Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa Mungkin memang belum waktunya Aku mengetahui semua rahasia Yang ada di panti jombo itu Aku berusaha menghibur diri sendiri Jam di dinding kamar Sudah menunjukkan waktu pukul setengah tujuh pagi Bergegas aku keluar Dan pergi ke kamar nenek Tumi Setelah terlebih dulu memastikan Kalau letak karpet dan ranjang Sudah berada di tempat sebelumnya Hari ini jadwal nenek Tumi Untuk berjalan-jalan di taman Selamat pagi, Nek Aku menyapa dengan drama Ternyata nenek Tumi Sudah siap akan keluar kamar Selamat pagi, Suster Katanya dengan riang Kami lalu berjalan menuju ke taman Hingga menjelang waktunya sarapan Aku menemani nenek Tumi Berjalan-jalan di sekitar taman Saat akan masuk ke dapur Dari kejauhan aku melihat ada mas Gali Sedang duduk di ruangan Tadinya aku merasa senang Sebab aku pikir diri ini Bisa bercerita padanya Tentang kejadian tadi malam Tapi kemudian aku merasa sedikit kecewa Ketika sudah masuk ke ruangan Karena ternyata mas Gali Sedang berbincang dengan Bu Dania Dan Mbak Citra Di tempat yang biasanya aku makan Dan sepertinya obrolan mereka sangat serius Sampai mereka tak menoleh sedikit pun ke arahku Saat aku lewat di depan meja mereka Aku lalu mencari tempat duduk Dan sialnya Hanya ada satu kursi yang masih kosong Yaitu di sebelah Bilela Dengan sangat terpaksa Aku lantas makan satu meja Dengan Bilela Padahal aku masih khawatir Untuk berdekatan dengan dia Mbak Lisa kotumben Tadi gak bantuin bibi Tanya Bilela Saat aku sedang mengambil nasi Beserta lauk-lauknya Iya bi Maaf Tadi habis sholat subuh Saya tidur lagi Soalnya masih ngantuk banget Eh gak taunya Bangun-bangun udah jam setengah tujuh Jadi saya langsung ajakin nenek Tumi Jalan-jalan ke taman Jawabku memberi alasan Entah Bilela percaya atau tidak Dengan ucapanku Aku tak peduli Di sela-sela waktu makan Sesekali aku menajamkan telinga Berusaha mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh Budenia Mas Gali Dan Mbak Citra Tapi suara mereka sangat liri Seperti berbisik Sehingga aku tak bisa mendengarnya Ditambah lagi suara para lansia Yang asik mengobrol sambil makan Seperti biasanya Membuat makin tak terdengar percakapan mereka bertiga Mbak Alisa Ayo dimakan menu sarapannya Kau malah ngelamun Gak baik loh Anak gadis sering melamun Tegur Bilela sembari melempar senyum Mungkin dilihatnya Aku tak juga menyuap makanan Yang ada di dalam piring Tapi entah kenapa Senyum Bilela itu sekarang menurutku Malah terasa menakutkan Iya bi Kataku singkat Seraya mulai menyuapkan nasi ke dalam mulut Sampai sarapan selesai Aku tak bisa mendengar sedikitpun Apa yang dibicarakan oleh mereka bertiga Konsentrasiku terpecah Antara berusaha mendengarkan percakapan mereka Dengan ucapan Bilela yang hampir tak ada antinya Ada saja yang dia tanyakan Atau bicarakan Seakan sengaja Agar aku tidak fokus Padahal biasanya Dia tak banyak bicara Kalaupun bicara hanya seperlunya saja Hal itu tentu membuat aku makin menaruh curiga padanya Mbak Alisa gak mau bantuin bibik lagi Tanya Bilela saat semua orang sudah keluar dari ruangan Tinggal aku dan dia saja yang ada di dapur Aku memang sengaja keluar belakangan Seperti biasanya Setelah para lanca itu keluar semua Sebab biasanya Aku akan membantu pekerjaan Bilela Membersihkan seluruh ruangan Dan peralatan bekas makan kami Maaf ya bi Hari ini saya gak bantuin bibik dulu Jawabku seramah mungkin Agar tak menyinggung perasaan Bilela Padahal alasan sebenarnya Karena aku masih merasa takut padanya Tampak rasa kecewa diraut wajah Bilela Tapi aku tak mau terpengaruh Walaupun sejujurnya masih ada sedikit rasa iba Dalam hati Namun segera aku tepis Barangkali saja itu hanya sandiwara semata Aku membatin Oh ya sudah kalau gitu Gak apa-apa kok mbak Lain waktu aja Kata Bilela Aku bergegas keluar dari ruangan Dengan perasaan yang tak bisa dilupiskan Sangat lega Seolah baru keluar dari kandang binatang buas Dengan agak berlari Aku menuju ke kamar nenek Radmi Aku bermaksud mendak bertanya padanya Soal kejadian tadi malam Siapa tahu perempuan tua itu bisa menjelaskan Apa sebenarnya yang sudah terjadi Sampai di depan kamarnya Ternyata pintu kamar nenek Radmi tak tertutup Aku langsung saja masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu Sebab aku pikir Tak ada orang di dalam Tak taunya ada mbak Citra yang sedang duduk dirancang Di sebelah nenek Radmi Ketika masuk tadi Aku sempat mendengar mbak Citra mengatakan Ibu gak usah takut sama si Lela itu Ada Citra yang jagain ibu disini Untuk beberapa detik aku hanya terpaku Tak tahu harus bagaimana Mau keluar lagi sudah kepalang tanggung Mbak Citra pun telah mengetahui kedatanganku Kamu kalau mau masuk kamar orang Ketuk pintu dulu Main nyelonong aja Tak sopan Sudah lama tinggal disini Masih saja melakukan kesalahan untuk hal yang sepilih Harding mbak Citra Seraya berdiri Dia menatapku tajam Wajahnya terlihat tak senang Sampai aku jengah dibuatnya Iya mbak Saya minta maaf Saya kira gak ada orang di dalam Soalnya pintunya kebuka Kalau gitu Saya permisi mbak Kataku sembari cepat-cepat keluar dari kamar nenek Radmi Apalagi ini Apa maksud dari perkataan mbak Citra ke nenek Radmi tadi ya Kenapa mbak Citra memanggil nenek Radmi dengan sebutan ibu Ah Makin bikin aku bingung aja Sepanjang hari Siang hingga malam Aku terus saja memikirkan dua kejadian Yang berhubungan dengan nenek Radmi Sebab aku merasa sangat penasaran Dengan hal tersebut Dan itu cukup mengganggu pikiran Menyedot sebagian konsentrasiku Ke hal yang lain Yang pertama tentang ucapan Bilela pada nenek Radmi Pada malam sebelumnya Kenapa perempuan tua itu sepertinya Tak menyukai nenek Radmi Sampai-sampai dia mengatakan akan membunuhnya Meskipun tak secara gemblang Bilela mengucapkan hal tersebut Tapi aku bisa mengambil kesimpulan begitu Sebab konotasi suaranya seperti itu Kata-kata Hidupmu tak akan lama lagi Yang diucapkan oleh Bilela pada nenek Radmi Pada kemarin malam Menurut perkiraanku itu adalah sebuah ancaman Yang menggambarkan kalau Bilela bisa menghabisi nyawa nenek Radmi kapan saja Tak pandang waktunya Ada hubungan apa sebenarnya antara kedua perempuan tua itu Nenek Radmi dan Bilela Apa sebelum tinggal di Panti Jumbo ini Mereka sudah saling kenal satu sama lain Lalu yang kedua Ketika tak sengaja aku mendengar Mbak Citra Memanggil nenek Radmi dengan sebutan ibu Apa maksudnya Apakah nenek Radmi itu Adalah ibunya Mbak Citra Jika memang demikian Lalu kenapa Mbak Citra malah menaruh nenek Radmi disini Kenapa dia tak mengurusnya sendiri Bukankah dia mengetahui Kalau nyawa nenek Radmi berada dalam bahaya Kenapa seakan-akan Mbak Citra malah sengaja Membiarkan nenek Radmi terancam jiwanya Walaupun ucapan yang aku dengar Dari mulut Mbak Citra Mengatakan kalau dia akan selalu menjaga nenek Radmi Aku yakin Pasti ada sesuatu yang telah terjadi diantara ketiga orang itu Dan aku juga yakin Mereka sudah saling mengenal sebelumnya Dan ada hubungan yang terjadi diantara ketiganya Besokan pagi di hari berikutnya Setelah sholat subuh aku pergi ke dapur Untuk membantu Bilela Menyiapkan sarapan penghuni panti Walaupun sebetulnya diri ini Masih merasa wasuas Bertemu dengan dia Tapi setelah dipikir lagi Jika aku terus tak membantunya di dapur Nanti perempuan tua itu malah akan makin curiga padaku Dan dia akan selalu mengawasi setiap gerak-gerik yang kulakukan Hal itu tentu saja akan membuat aku makin tak leluasa Untuk melakukan pengawasan Dengan membaca basmala Aku keluar kamar lalu segera menuju ke dapur Suasana panti masih sangat sepi Tak terdengar suara apapun Barangkali kakek dan nenek itu masih bermalas-malasan Di kamar masing-masing Atau mungkin mereka tidur lagi Setelah sholat subuh Ada perasaan takut ketika melewati beberapa ruangan Tapi segera aku menepisnya Walaupun aku sempat merinding Bulu kuduk di kedua tangan meremang Tanpa menoleh ke kiri, kanan, dan belakang lagi Aku bergegas menuju dapur Dengan sedikit berlari Selamat pagi, Bi Sabaku begitu sampai dapur Dengan nafas ternganggah Bilela terlihat sedang memotong sekor ayam menjadi beberapa bagian Melihat gilatan pisau yang dipakai Bilela Aku melangkah mundur Aku membayangkan hal buruk akan terjadi Yang berhubungan dengan pisau di tangan perempuan tua itu Bilela menghentikan pekerjaannya Lalu menoleh karaku Sembari tersenyum Selamat pagi, Mbak Alisa Bibit senang Mbak Alisa sudah bisa bantuin bibit lagi hari ini Ucap Bilela masih dengan tersenyum Wajahnya tampak sembaringan menyambutku Beberapa detik Tanyaku sambil berusaha mengatur nafas Yang masih ngos-ngosan Tolong dipotongin ayam-ayam ini saja, Mbak Jadi lapan potong tiap ekornya Biar bibi ngerjain yang lain Kata Bilela seraya menyerahkan pisau Yang sedang dipegangnya padaku Selama berada di dapur Aku berusaha sebisa mungkin menjaga jarak Dengan Bilela Aku juga berusaha untuk tetap fokus Tidak melamun sedikitpun Agar jika ada sesuatu yang mencurigakan Dengan cepat aku bisa mengetahuinya Bibi mau kasih tau nenek sama kakek dulu ya, Mbak Kalau sarapannya sudah siap Kata Bilela Setelah kami selesai menyiapkan masakan Dan menata semua meja makan Iya, Bibi Kataku Aku sedang menaruh piring Dan gelas di tiap meja makan Bilela pun segera pergi Tak lama berselang Mas Gali muncul di depan pintu dapur Apa kabar Alisa? Sapanya Rama Sambil menyandarkan badannya di kusen pintu Baik mas Balasku Ingin sebenarnya aku bilang pada mas Gali Tentang apa yang aku pikirkan tadi malam Tapi aku khawatir Jika tiba-tiba Bilela datang Saat aku sedang bercerita Kalau saya lihat dari wajah kamu Sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan ke saya Benar begitu Alisa Tebak mas Gali Membuatku tertegur Ternyata mas Gali bisa menebak jalan pikiranku Aku membatin Tapi bisa jadi dia hanya asal tebak saja Atau mungkin dia sedang memancingku Agar mau bercerita padanya Aku hanya tersenyum Menanggapi ucapannya Mas Gali menoleh ke kiri dan kanan Mungkin dia sedang memastikan Kalau tak ada orang lain di luar sana Nanti malam saya akan kesini Sebab Budania kemarin bilang Dia akan pergi malam ini Dengan dokter Johan Dan dia meminta saya Untuk datang ke panti Selama dia pergi Kamu bisa ceritakan ke saya Semua yang ingin kamu katakan Waktu gak ada Budania Alisa Kata mas Gali selanjutnya Seolah dia tahu Apa yang aku khawatirkan Aku menganggup Baik mas Ya sudah Sekarang saya mau ke depan dulu Mau ketemu sama Budania Sampai ketemu nanti malam ya Mas Gali lalu pergi ke depan Tiga menit kemudian Para lansia penghuni panti Mulai berdatangan ke ruangan Mereka lalu duduk Setelah memilih meja makan masing-masing Bilala datang terakhir Dia masuk ke ruangan Sambil menggandeng tangan Nenek Ratmi Aku menautkan kedua alis Melihat hal tersebut Aneh Kenapa Bilala Datang dengan Nenek Ratmi Sambil menggandeng tangannya pula Seakan dia mau mengatakan padaku Kalau tak ada yang terjadi Di antara mereka berdua Apa Bilala mengetahui ya Kalau aku kemarin malam mendengar Apa yang dia katakan pada Nenek Ratmi Jadi sekarang dia sedang berusaha Agar aku tak curi kepadanya Bilala terlihat Terus menggandeng tangan Nenek Ratmi Menuju meja makan Setelah itu dia berjalan mengambiliku Dia seolah mengetahui Kalau dari tadi aku memperhatikan dirinya Ayo kita juga ikut sarapan mbak Kata Bilala Begitu sampai di dekatku Iya bi Bibik sarapan dulu saja Saya mau nunggu Budania Sama mbak Citra dulu Mereka masih ngobrol di depan Sama mas Galih Ada tamu yang datang Pasti bakalan lama Nanti makannya keburu dingin Kalau mbak Alisa mau nungguin mereka Yang gak tahu kapan selesai ngobrolnya Kata Bilala Seraya menyendok nasi Dan menaruhnya di piring Oh saya gak tahu bi Nah Mendingan mbak Alisa Sarapan aja dulu sekarang Iya bi Aku kemudian mengambil nasi Beserta lauk bauknya Selama sarapan Sesekali aku melirik Bilala Yang duduk di sebelahku Dia terus saja melihat Ketempat duduk nenek Radmi Wajahnya menyiratkan Kalau dia akan melakukan sesuatu Pada perempuan tua itu Selesai sarapan Aku membantu Bilala Membereskan meja makan Dan membersihkan peralatan bekas kami sarapan Seperti biasanya Sementara Bilala sedang membuang sampah Di kebun belakang Serta akan menyimpan sendok Dan garpu Yang sudah dicuci Dan dilap kering ke dalam laci lemari Aku melihat ada tali tambang plastik Tersimpan di sana Tambang ini untuk apa ya Sepertinya baru saja dibeli Sebab masih ada kertas mereknya Kamu gak boleh memeriksa barang yang bukan milik kamu Hardik Bilala tiba-tiba Dia sudah berdiri Di dekatku Matanya tajam Menatap tak senang Aku mengerutkan kening Kenapa Bilala memanggilku dengan sebutan kamu Bukan mbak Ada apa dengan dia Alisa Kenapa kamu masih berdiri disitu Kata Bilala lagi Sebelum hilang rasa kagetku Aku melihat Bilala yang biasanya lemah lembut Dan lalu stutur katanya Kini tampak seperti sosok monster Yang sangat menyeramkan Dia memandangku sambil melotot Pola matanya seperti mau keluar Saking lebarnya dia membeliak Terlihat sekali kalau dia sedang menahan marah Napasnya memburu Dadanya tampak naik turun Rahangnya mengeras Terdengar suara giginya kemertak Aku melangkah mundur Menjauh dari laci lemari Dimana tadi aku menemukan tali tambang Di dalamnya Sa-sa-saya minta maafi Saya gak bermaksud Memeriksa barang milik Bilala Sungguh Saya gak bohong Tadi saya cuma mau nyimpan sendok Sama garpu di laci lemari Kataku gugup Terus terang aku sangat takut Kakiku gemetaran Rasanya lebih takut Melihat Bilala saat ini Dibandingkan dengan ketika aku melihat hantu Biasanya juga Kamu gak pernah menyimpan sendok Sama garpu itu Kamu sengaja Mau memeriksa Dan mencari tahu tentang apa yang ada di panti ini kan Tuduh Bilala Dengan suara yang lumayan keras Membuat nyaliku makin ciut Dia sepertinya benar-benar marah padaku Sungguh bi Saya berani sumpah Tadi saya memang hanya mau taruh sendok Sama garpu itu Tadi kan Bilala sedang buang sampah Jadi saya pikir Gak apa-apa kalau saya naruh sendok Sama garpu yang udah dilap kering Kataku seraya terus menjauh dari Bilala Bilala tak menyaut lagi Dia hanya mendengkus Entah apa yang dia ucapkan Setelah beberapa menit Akhirnya kemarahan Bilala meredah Dia tak lagi menatapku Dia kembali melanjutkan pekerjaannya Aku bernapas dengan lega Hampir saja Jantungku mau copot tadi Saking takutnya Untung saja aku tak sampai ngompol di celana Karena menantaku Saya mau ke depan dulu bi Pamitku Begitu aku pikir keadaan sudah mulai membaik Bilala tak menjawab Dia juga tak menolai karaku Aku tampil peduli Masa bodoh lah Buru-buru aku keluar dari ruangan itu Menuju ke depan Sampai di ruangan tengah Aku segera masuk Terlihat beberapa lansia penghuni panti Sedang berada di sana Mereka ada yang sedang bermain catur Menonton acara TV Ada juga yang tengah asik mengobrol Aku memilih untuk menonton acara TV Aku kemudian duduk di sebelah kakek Aris Yang tengah mendengarkan siaran berita Sebetulnya diri ini tak begitu tertarik Dengan acara yang ada di TV Aku hanya ingin menenangkan degupan jantung Yang tak beraturan Beberapa kali aku mengelah nafas panjang Lalu mengembuskannya perlahan Benar-benar bikin sport jantung Kejadian yang baru saja aku alami Di dapur tadi Beruntung tak terjadi insiden Yang mengerikan Hingga menjelang waktu tuhur Aku berada di ruang tengah Bersama para lansia itu Aku tak berani ke dapur lagi Untuk membantu Bilela Menyiapkan makan siang Begitu terdengar suara dan berpemandang Dari tua masjid Aku bergegas pergi ke kamar Untuk menirikan sholat tuhur Setelah selesai sholat Aku tak keluar kamar Sampai tiba waktu makan siang Saat makan siang Aku tak banyak bicara Aku duduk di sebelah Bilela Sebab mas Gali ikut makan siang Bersama kami Coba ini dicicipi mbak Tadi bibit sengaja Membuatnya hanya untuk mbak Alisa Kata Bilela seraya tersenyum Dia menyodorkan piring Berukuran sedang Berisi lima buah Rolade daging Makanan kesukaanku Sikapnya sudah biasa lagi Seperti tak pernah terjadi sesuatu Denganku tadi Sebetulnya aku ingin sekali mengambil Sebuah Rolade daging tersebut Yang penyajiannya sangat menggugah selera Tapi diri ini khawatir Akan terjadi hal yang tak diinginkan Setelah aku memakan Rolade itu Apalagi tadi Bilela bilang Kalau Rolade daging tersebut Dia membuatnya khusus hanya untuk aku Aku bergiding membayangkan hal mengerikan terjadi padaku Setelah makan Rolade daging tersebut Terima kasih Bi Nanti saja saya cicipi Sudah banyak banget saya ngambil lauknya Aku menolak dengan halus tawaran Bilela Dan sengaja mengambil lauk lumayan banyak Agar bisa dijadikan sebagai alasan Alisa Nanti habis asar Saya mau pergi sama dokter Johan Mungkin pulangnya agak malam Tapi kamu gak usah takut Masih ada Citra Saya juga sudah minta Gali Untuk nemenin kalian disini Sampai saya pulang Kata Budhaninya Setelah kami selesai makan Aku menganggup Iya mbak Budhaninya, Mas Gali, dan Mbak Citra Kemudian keluar ruangan Setelah para lansia itu Sudah tak ada lagi yang di dapur Cepat-cepat aku menyusul mereka Sebelum Bilela memintaku Untuk membantunya membereskan ruangan Saya pergi dulu ya Alisa Pamit Budhaninya Sekitar pukul setengah lima sore Dokter Johan sudah datang Menjemput sepuluh menit yang lalu Iya mbak Hati-hati di jalan Kataku Mbak Citra hanya diam saja Aku dan Mbak Citra Kemudian mengantar keberkian Budhaninya Dan dokter Johan Sampai bayangan mobil yang mereka tumpangi Tak terlihat lagi Setelah itu aku pergi ke ruang karya Menemani dan melihat Para lansia pengundi panti Membuat kerajinan tangan Mereka tampak sibuk Dengan pekerjaan masing-masing Saat aku masuk Sedangkan Mbak Citra Entah kemana Mungkin ke kamarnya Atau menemani Nen Eratmi Sebab aku lihat Dia tak ada di ruang karya Bersama dengan para lansia yang lain Sementara Mas Gali belum datang Tadi dia langsung pulang Begitu selesai makan siang Padahal aku sangat berharap Dia ada disini sekarang Agar aku bisa secepatnya Menceritakan semua kejadian Yang aku alami di panti Begitu terdengar suara dan mahrib Aku dan para lansia itu Segera menuju ke kamar kami masing-masing Bergegas aku berganti pakaian Mengambil air wudhu Dan mengerjakan sholat Hingga tiba waktu sholat isa Aku hanya berbaring di kamar Selesai sholat isa Aku pergi ke ruang tengah Ternyata Mas Gali sudah ada disana Dia sedang mengobrol dengan kakek Didi Obrolan mereka terlihat sangat serius Mungkin apa yang sedang mereka bicarakan Sesuai dengan topik Maklumlah Kakek Didi juga seorang insinyur Jadi sudah pasti pembicaraan mereka Nyambung satu sama lain Aku lantas mengambil tempat duduk mereka Yang ada di sudut ruangan Sudah datang dari tadi mas Tanya aku pada mas Gali Lalu duduk di sebelahnya Belum juga sih Mungkin sekitar lima menit yang lalu Jawab mas Gali Sambil melihat jam di tangannya Oke pak Gali Saya pindah tempat ya Kata kakek Didi Seraya beranjak dari duduk Loh mau kemana kek Kita ngobrol disini saja bertiga Tanya aku Kalian ngobrol saja berdua Nanti kakek gak akan ngerti Obrolan anak muda Sudah bukan masanya lagi Kata kakek Didi Sembari terkeka Dia lalu pergi meninggalkan aku Dan mas Gali Kamu mau saya buatkan air minum gak mas? Tanya aku Boleh Saya ingin minum kopi malam ini Biar gak ngantuk Budania bilang Dia akan pulang larut malam Sebentar Saya buatkan ya Kataku Aku lalu pergi ke dapur Ketika sampai di pintu dapur Aku melihat Pilela ada disana Dia tampak sedang memegang Tambang plastik Dan sebilah pisau Karena merasa takut Bergegas aku kembali ke ruang tengah Kamu kenapa Lisa? Kok ngos-ngosan gitu? Tanya mas Gali haran Saya Saya Kataku sambil mengurut Dede yang terasa sesak Iya Kamu kenapa? Tanya mas Gali tak sabar Saya tadi melihat Pilela di dapur Dia sedang memegang tambang plastik dan pisau Jawabku Saya yakin Dia pasti akan melakukan sesuatu Dengan tambang dan pisau itu Lanjutku Kamu tenang dulu Alisa Nanti kita lihat sama-sama ke dapur ya Kata mas Gali berusaha menenangkanku Belum sampai seperempat jam Tiba-tiba Terdengar orang berteriak Suara teriakan siapa itu Ada apa gerangan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya Di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!